Pohon kayu manis gak beda kayak kelapa, semuanya bisa digunakan, bermanfaat. Gak cuma kulit atau kalinya aja, daun kayu manis juga enak untuk menambah aroma masakan. Mirip dengan digunakan kayu manis. Bedanya, aroma dan cita rasa yang disimbulkan daun kayu manis tidak terlalu kuat. Kita cari dulu daunnya ke kebun. Pilih daun yang sudah tua, yang berwarna hijau dan tebal. Daun tua, aromanya pun sama dengan kulit kayu manisnya. Eh, tapi buat masak apa sih daunnya? Kita masak gulai orang bari atau gulai orang dulu. Gulai jadul kali ya. Lumayan banyak nih daunnya, cukup deh buat masak. Cuci daun kayu manisnya sampai bersih. Siapkan bahan lainnya, terdiri dari... Ulek cabai merah sampai halus. Tambahkan bawang merah, jahe, kunyit, lengkuas dan kemiri. Terakhir, ulek umbu penjelangnya. Umbu panjelang termasuk gumbu khas dari desa Lompur. Bikin makanan makin sedang. Selanjutnya, rubus air. Masukkan daging sapinya. Disusul dengan bumbu yang sudah halus. Aduk beberapa saat. Jika kuah dirasa kurang, tambahkan airnya. Lalu, masukkan serai yang sudah digeprek, daun cengkeh dan daun kunyit. Wah, banyak banget nih bumbu-bumbunya. Aduk-aduk sebentar, barulah diberi daun kayu manisnya. Jangan lupa masukkan terongnya dong. Jika sudah mulai matang, masukkan pucuk spimpiang atau daun jambu air untuk tambahan cita rasa asamnya. Aduk-aduk sebentar, sajikan. Wah, 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 rasa dari gulai bari begitu luar biasa. Komplit. Semua bumbu yang digunakan saling melengkapi. Rasanya pas banget. Pedas, asam, dan gurih. Daging sapinya pun empuk dengan kuah berempah. Lomak, Nian. Jarang-jarang lho gulai bari dibuat. Resepnya terbilang langka. Jadi, gak banyak yang bisa memasaknya. Wah, beruntung deh bisa icip-icip. Ayo, siapa mau coba? Usai sudah perjumpaan kita di Ragam, Indonesia. Tapi jangan sedih, kita pasti berjumpa lagi. Asalkan rajin-rajin. Tantengin teras tuju dong. Bye-bye. Sampai jumpa lagi.